Kita akan mengetahui terlebih dahulu kondisi terkini dari kawasan luar Batang. Kita segera bergabung dengan Bernard Deta Danyar di sana. Selamat siang, Deta. Bisa Anda ceritakan informasi terkini dari sana seputar proses penggusuran di kawasan luar Batang. Silahkan. Baik Ivo, saat ini rencana penggusuran di kawasan luar Batang berujung ricuh. Karena memang sejak subuh tadi Ivo, warga telah berjaga-jaga di pemukiman mereka di depan rumah mereka untuk menghadang sejumlah alat berat dan juga petugas yang akan menggusur rumah mereka. Dan rencana-nanya di kawasan luar Batang ini akan ada 800 lebih bangunan di mana ini meliputi 3 RW dan juga 12 RT. Sehingga warga ini masih belum menerima penggusuran ini karena mereka mengaku telah memiliki kelengkapan dokumen dan juga telah tinggal di kawasan ini selama berpuluh-puluh tahun. Sehingga memang saat ini warga masih dalam keadaan emosi yang cukup tinggi. Mereka menolak bahkan Ivo, tadi awak media juga tidak diperkenankan untuk melakukan peliputan penggusuran di kawasan luar Batang ini. Namun masih banyak juga Ivo, warga yang belum merapikan perabotan rumah mereka karena mereka tidak mau digusur dan dipindahkan ke sejumlah rusun yang memang telah disediakan oleh pemerintah. Dan info rencananya bahwa Gubernur DKI Jakarta akan merevitalisasi dan menjadikan kawasan ini ruang terbuka hijau. Namun ini tentunya mendapat reaksi keras dari warga. Bahkan ketika penggusuran ini telah berlangsung hari ini, warga masih belum menerima. Dan saya mendapatkan informasi Ivo bahwa nantinya masjid di kawasan luar Batang ini ada salah satu peninggalan budaya yang tidak akan digusur dan justru akan dilestarikan oleh Gubernur DKI. Baik Ivo, kembali ke Anda. Baik, data Anda mengatakan bahwa sekarang ini proses penggusuran masih berlangsung. Sudah berapa persen bangunan diruntuhkan? Bagi Ivo, saat ini saya berada di Masjid Luar Batang dan memang tadi warga sempat bersigeras untuk menolak awak media sehingga memang kita tidak bisa mendekat ke lokasi penggusuran. Namun tadi saya sempat mendekat ke RW3 di mana memang di RW3 itu memang sudah didatangi oleh sejumlah petugas dan alat berat. Adakah data-data yang Anda dapatkan mengenai warga yang masih tetap bertahan di lokasi untuk tidak ingin direlokasi begitu? Iya, masih ada Ivo tadi kita sempat berbincang dengan salah satu warga yaitu Ibu Haji Susi. Dia mengaku sudah tinggal di kawasan ini berpuluh-puluh tahun dan juga dia mengaku bahwa telah mencintai kawasan luar batang ini dan rencana ini serta pemberian SP ini dirasa cukup cepat sehingga dari pihak keluarga sendiri juga tidak melakukan persiapan dan juga saat ini warga masih berdiri di depan rumah masing-masing mereka untuk menghadang petugas yang akan merobohkan pemukiman ini Ivo.